selamat sore teman-teman ini, ini kenal ini ini koleksi burung nuri saya lumayan jinak ya tapi dibilang jinak, jinak semi nah ini ini bisa ngomong juga ini orang suka deket-deket ini kadang-kadang suka gigit juga nih ini nuri kepala hitam glorius lori kalau nama ini ini burung termasuk endemic papoy ini lumayan jinak nih, disini gak pernah dirantai ini bisa lihat nih kalau disini burung-burung disini biasanya ini, enggak kau ini ini jenis kelaminnya saya juga gak tau ini jantan atau dina karena agak susah sih tapi kalau ada yang bilang yang gini, gede, gini ini katanya jantan, cuman belum pernah nelor tapi kayaknya kalau minta ngawin begini sih, liat-liatnya sepertinya jantan, kalau begini gak begini udah dirai banget nih dirai banget minta kawin nah burung-burung begini nih di papua sendiri banyak ya, bukan cuma di papua saja nih sebetulnya di tempat-tempat lain pun banyak seperti di malusku dan juga papua atau papuan gini juga banyak nah, kalau di dunia sendiri ini burung termasuk tidak termasuk di lindungi ya cuman karena kita pelihara-pelihara ini disini gak dibawa keluar sih, aman-amanan pengennya, kalau punya sepasang pengen nyoba-nyoba ditangkalin sih karena selama ini yang sering saya lihat orang-orang yang jual burung begini kebanyakan dari hasil gerakan yang nangkap di alam gitu nah, kalau yang seperti ini kan misalkan bisa kita kembang biakan kan ya bagus maka anakannya kalau bisa ya mungkin salah satunya atau beberapa ekor kita ini kan lagi rilis di alam nah, cuma sayangnya disini nih penggemar Nuri yang kayak banyak tapi belum ada yang punya inisiatif untuk ini atau gak tahu memang belum ada atau mungkin ini ya belum ada atau memang belum bisa saya juga gak tahu makanya nih saya nanti kapan-kapan pengen carikan pasangan pastikan juga mungkin saya nanya-nanya ke penggemar burung yang lain yang di disini-sini ya biar bisa pastikan ini jenis kelainnya jantan untuk cina untuk teman-teman mungkin bisa bantu tulis di kolom komentar nah, diri-tiri seperti ini ini jantan untuk cina oke, dari tadi minta-minta kali nih ini dibilang cina lumayan cina nah, tapi sayang nih matanya ini sebelah ya sudah dari dulu kita ini dulu dikasih sama saudara jadi gak beli nah, ini matanya teman-teman bisa lihat nih ini sebelah ini ini ya matanya kita kata foto lah foto sama yang foto ini mari mari sini nah, dia mau eksis mau juga dipotong foto dulu foto yang bagus ya kaya foto ini gurunya si kakak sama ayah foto dulu ya foto yang bagus ya kaya foto yang bagus ya kaya foto ini gurunya si kakak sama ayah makenya dipulih nih ngebak- butterfly sudah full sudah full sudah foto sama kakak eh kesana di lihatkamera luka iya kakak kakak liat dulu lagi-laki lagi-laki laki lagi laki-laki 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 bak kok gitu kak jauh sekali fotonya ini loh ini tunggu dulu oh salah gini kak sudah gini gini baru foto nih ayo foto lagi ya jangan gigit loh ya tunggu dulu kak nah ini nih ih udah mulai gigit lagi ya jangan gigit nih gini kalau dipaksa dia gini suka gigit ya kalau dia gak mau ini udah bisa ngomong nih ini pintar ngomong biasanya ngomong kakak kakak nih kalau burung begini ya disini harganya ya anakan sekarang kisaran 500 ribu sampai 700an loh tergantung ini juga dulu saudara yang pilih arah dan anakan ayo jangan gigit gak mau ayo gak mau kalau digigit ayo kakak kakak naik 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 kita foto ayo naik naik kita foto ayo nah ini gak mau dipaksanya ayo ayo naik kita foto naik kita foto ayo nah kalau untuk makanannya sendiri ini udah terbiasa dari kecil dikasih gubur gubur sebenernya ada makanan khusus untuk burung diri ya cuman harganya agak mahal nah ini nah ini nah ini jadi kita biasa hari hari seperti ini di sini kita taruh tempatnya begini aja kita gak rantai gini aja gini aja gini 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 tamar di pernah juga sampai lari jauh tapi masih pulang juga di rumahnya yang penting gak ditangkap orang aja kalau sampai detangkap orang barang eh foto lagi kakak lihat-lihat ke sana terlihat ke kameranya tengkat lagi kak ayo lagi foto lagi kak pegang dulu pegang dulu pegang ininya terlalu dekat mundur lagi fotonya agak jelas mundur lagi fotonya agak mundur sudah-sudah oke oke lihat ke sana setengah badan gini loh oke 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 kamu nggak kelihatan pegangin kemana tuh kakak 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 enggak ya panggil burung eh kakak pegangnya cepetan sini nah ini diajak suping kok malam kalau makannya kalau makanan alami ya buah-buahan gitu bagus agak ribet ya kalau buah-buahan karena mesti kita beli kayak pisang gitu paling tidak satu minggu udah harus diganti ya tapi kalau ini enak praktis nih bubur kadang susu juga boleh mau rata-rata mau ada juga makanan khusus untuk ini agak mahal ya tapi ini enggak papa juga biar makannya begini apa tapi nih temen-temen lihat bulu-bulunya juga tidak bagus ini biasanya ngomong dia suka ngomong kakak kakak kadang ngomongnya nggak jelas gitu ngomong apa kayak orang apa gitu kayak orang ngomel sendiri gitu nah kalau temburi ini gampang kok nggak ribet makanya disini banyak sekali yang ini kalau kalau dari kecil seperti ini gampang sekali jinak oke temen-temen tertarik ya untuk tapi di daerah lain udah ada yang braiding ya kayaknya jadi teman-teman mungkin ini bisa beli aja di ini nggak usah datang minyak dari Papua apa gitu ya kalau misalkan di tempatnya teman-teman udah yang braiding beli aja yang dari tempat braiding kalau ada yang resmi lebih bagus biar nggak wasap kalau disini cuma nggak apa-apa biar begini ya oke oke ya perkenalan kali ini sekali-kali kasih lihat koleksi yang keren-keren kok ya jadi biar temen-temen enggak ini karena selama ini cuma itu aja ya koleksi saya yang sering saya upload puter burung-burung anggungan cuma sekali-kali ini oke cukup sekian sampai jumpa hal lain waktu yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya jadi sampai jumpa